Pemirsa kembali terjadi kericuhan rombongan pengantar jenazah mantan gubernur Papua Lukas NMB. Sejumlah ruko dirusak dan dibakar massa, namun belum diketahui penyebab kericuhan. Kericuhan rombongan pengantar jenazah Lukas NMB mantan gubernur Papua kembali terjadi kamis petang. Masa membakar sumlah ruko saat perjalanan menuju rumah luka di kota Jayapura, Papua. Peristiwa terjadi saat massa mengawal Lukas dari Sentani tiba di kawasan Expo Waina dan bertemu massa lain yang tengah menunggu di kawasan tersebut. Selanjutnya kedua kelompok massa bersama-sama menuju Koya Tengah, distrik Muara Tami. Namun sesampai di pertigaan Perumnas Waina tiba-tiba massa terlibat kericuhan. Belum diketahui penyebab kericuhan terjadi, namun selain melakukan perusakan dan pembakaran terhadap sejumlah ruko, massa juga melakukan pelemparan. Diketahui sebelumnya kericuhan juga terjadi pada kamis pagi saat jenazah Lukas NMB tiba di Bandara Sentani, Jayapura. Ketika aparat dan keluarga ingin membawa jenazah ke tempat persemayaman, distakin sejumlah warga melakukan pengadangan. Akibatnya PJ Gubernur Papua dan Kapolda Papua pun menjadi sasaran amuk massa. Tim Liputan AINews melaporkan. Ribuan masyarakat Papua mengiringi jenazah Lukas NMB ke tempat peristirahatan terakhirnya. Rencananya Lukas NMB akan dimakamkan di Koya Tengah, distrik Muara Tami, kota Jayapura. Setelah tiba di Bandara Sentani, jenazah marhum Lukas NMB dibawa ke sekolah teologi atas Injil, stakin Sentani untuk mendapatkan penghormatan terakhir dari pimpinan gereja Injil Indonesia dan Pemprov Papua. Prosesi pemakaman dilanjutkan dengan pengiringan jenazah Lukas NMB ke persemayaman yang berlokasi di Koya Tengah, distrik Muara Tami, kota Jayapura. Pemakaman jenazah Lukas NMB rencananya berlangsung pada hari ini. Selama proses pengantaran jenazah dari Sentani ke kota Jayapura, warga Papua diimbau untuk dapat menjaga kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Penjabat Gubernur Papua Ridwan Rumah Sukun terkena lemparan batu saat sekelompok masa mengantar jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB di Sentani, Jayapura, Papua. Sekelompok masa yang mengantar jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB terlibat kericuhan. Akibatnya PJ Gubernur Papua Ridwan Rumah Sukun terluka di kepala karena terkena lemparan batu. Saat kejadian, rombongan PJ Gubernur Papua Ridwan Rumah Sukun berada di belakang masa arak-arakan jenazah Lukas NMB. Kondisi di lokasi tiba-tiba terjadi kericuhan hingga saling lempar oleh oknum masa yang mengantar jenazah. Aparat dengan cepat mengevakuasi PJ Gubernur Papua Ridwan Rumah Sukun untuk mendapatkan perawatan. Tim Liputan Aini, Semelaporkan. Kita beralih informasi di mana Kementerian Sekretariat Negara tengah mempersiapkan draft keputusan Presiden mengenai pemberhentian Firly Bahuri dari KPK. Kepras tersebut dibuat setelah Dewas KPK menyatakan Firly melanggar etik. Kementerian Sekretariat Negara, Kemen Setnek, tengah mempersiapkan draft keputusan Presiden pemberhentian Firly Bahuri dari KPK. Menurut Koordinator Stafsus Presiden, Ari Dewi Payana, draft pemberhentian Firly Bahuri akan diserahkan ke Presiden Joko Widodo malam ini. Ari juga mengatakan, Kepres disiapkan setelah Kemen Setnek menerima surat pengunduran diri dari Firly pada 23 Desember 2023. Sebelumnya, Dewan Pengawas Komisi Pemberhentian Korupsi menyatakan komisioner nonaktif KPK, Firly Bahuri, terbukti melanggar etik dan pedoman perilaku. Hal itu lantaran Firly sempat menggelar pertemuan dengan mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Linpo. Dewas KPK menilai, Firly melanggar Pasal 4 Ayat 2 Huruf A, Peraturan Dewas KPK No. 3 Tahun 2021. Akibat perbuatan ini, Firly mendapatkan sanksi berat dan diminta untuk mengundurkan diri sebagai pimpinan KPK. Selain itu, Firly juga telah menjalani pemeriksaan ketiga oleh Pol Damit Rujaya dalam dugaan kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Linpo. Firly diperiksa pada Rabu selama lebih dari 8 jam. Kejaksaan Negeri Jakarta Timur menahan Juru Bicara Tim Nasional Pemenangan Anies Muhaimin, Nurindra Karismiaji, terkait kasus perkara pajak dan tindak pidana pencucian uang. Atas kasus itu, Kejari Jakarta Timur telah menerima pelimpaan tersangka dan barang bukti tahap 2. Kejari Jakarta Timur bersama tim jaksa penuntut umum, Kejati DKI Jakarta menerima pelimpaan tersangka dan barang bukti tahap 2 terkait penyidikan perkara perpajakan dan TPPU dengan tersangka Nurindra Karismiaji. Ia merupakan politikus Partai Nasdem sekaligus Jubir Tim Nas Pemenangan Paslon Anies Muhaimin yang bersangkutan saat ini ditahan di Rutan Cipinang. Penahanan juga dilakukan ke tersangka lainnya, Ike Andriani, yang merupakan pengelola PT Luki Mandiri Indonesia Raya. Tersangka Ike ditahan di Rutan Pondok Bambu. Menerima pelimpaan tersangka dan barang bukti tahap 2 dari penyidikan Kanwil DJP Jakarta Timur terkait dengan penyidikan perkara perpajakan dan TPPU atas nama tersangka Nurindra B. Harismiaji dan Ike Andriani berkas perkara terpisah bahwa pada hari ini, kemarin maksudnya Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 12.30, Okto Indonesia Barat, Kejari Jakarta Timur telah menerima penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti tahap 2 bersama dengan tim jaksa penuntut umum dari Kejahatan Tinggi DKI Jakarta di ruang bidang tindak bidana khusus Kejari Jakarta Timur. Penahanan dilakukan selama 20 hari ke depan sesuai surat perintah penahanan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, INews, melaporkan. Manchester City berhasil comeback di Barkas Everton dalam lanjutan Premier League. Informasinya sesaat lagi.